Intro Kita masih mau lanjut makan ala warteg Tapi dengan menu yang berbeda Dan rasanya gak akan mengecewakan deh Langsung aja yuk kita lihat proses masak berikutnya Sering banget gak sih Dengar istilah ada udang dibalik patu Nah kalau ini beda ada udang dibalik petai Yang rasanya aduh hai Sampai ngehiyung Panaskan wajan terlebih dahulu Lalu luncurkan udang Masak sampai dia berubah warna Kemudian masukkan cabai yang sudah dihaluskan Aduk-aduk sampai udangnya pusing terombang ambing Dan sebarikan petai hijau itu Bersama dengan udang Supaya rasa dan aromanya Masra untuk disantap Aromanya tembus gak sih Sampai ke rumah kalian Jadi gak sabar gak sih memakan Let's go Intro Hei balik lagi di Vicky Lapar Masih sama dua jagoan makan ada Ences Ada Mas Dimas Dan sekarang kita mau makan masih dari Water Heats Bener banget tahu guys Sekarang aku di mata aku tergiur dengan Ada menu makanan yang ada aroma-aroma kikilnya gitu Nah I love Sorry sorry Sebelum kita menuju kesana Kenapa? Kita mau cobain yang manis-manis dulu Apa mau langsung ke asin Oh boleh? Emang ada yang manis-manis? Ini ada ini bukan sop Oh aku pilih ini kayak sop kacang gitu loh Bukan ya? Ini adalah kolak tape dan juga kolang kaling Kan Ces kemarin bilang Pengen deh rasa-rasa bulan puasa Kalau asa-asa di cianjur kan dibukinin kolak kan Sama buah timah kan Apa cahitokan Itu aja sih Iya kan Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Tape dan kolang kaling tidak keras Jadi langsung menyelundup masuk ke dalam perut Lanjut dia Kayu manis dan pandannya terasa banget Tape-nya langsung ambiar di dalam tenggorokan aku nih guys Manisnya pas dan bikin Nida ini teriak deh Udah paling surendul banget ini guys Kamu luar biasa Kamu endlo surendol tak endlo endlo Menurut aku ini udah mewakili kenikmatan yang luar biasa Nah guys Alhamdulillah ini enak banget Terima kasih banyak kamu udah masak dengan penuh cinta Dan dengan penuh Dedikasi ya Dedikasi yang luar biasa ya Yuk Jadi lulus dia Wisuda Kolak ya Lulus ini enak banget Kita mau lanjut langsung ke yang asin-asin Wuuuhuhuhuhuhu Aku bersyukur Mas Timas Ya Aku boleh mencoba kikilnya dulu Silahkan dong Karena kenapa guys aku melihat permukaan dan hamparan kikil dalam piring yang lebar ini guys Kenapa seperti jok mobil baru Terasa empuk dan nyaman Bismillahirrahmanirrahim Sekali gigit kikilnya pedesnya terasa aduhai banget guys Aduh gusti Mas Dimans Apa Ces Perlengasaan Perlengasaan Harus cobain Guys Wuih Nah guys aku tuh jujur selektif banget sama kikil Karena aku baru suka kikil tuh baru Baru-baru ya Baru-baru aja suka kikil Kalau aku suka kikil tuh udah lama banget loh Tekstur kikilnya tebal dan kenyal Jadi gak capek deh pas ngunya Gak beradu guys Rasanya tuh nembus pandang Nembus pandang Wow Berasa di hati Wah Wuih Wah Pake nasi ces Ini harus disangguan mas Dimas Yuk Kita wok-wok pake nasinya Bumbunya harus campur Nasinya aku suka nasi agak-agak perak tapi masih pulen Bener Jadi kalo kena bumbu tuh dia nyatu Bismillahirrahmanirrahim Perpaduan lemak dari potongan kikil dengan bumbu rempah cabai Bikin gak mau berhenti loh untuk dikunyah-kunyah Wuih Wuih Biar makin membunca kita kolaborasikan sama nasi ya guys Wuih Wuih Satu suapan langsung meronta-ronta di dalam perut aku Aduh Gusti Enak pisan ini Wuih 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 Mas Dimas Ini gak salah namanya ngehits Gak salah ngehits banget Cabai-cabainya semua bagus Masih seger-seger walaupun dia udah masak Dan walaupun ini di delivery atau dimakan dirumah Dia tetep seger banget Fresh banget Mereka ini berhasil menaklukkan kikil ini Karena kenapa guys gak semua orang bisa masak kikil dengan enak Karena itu gak ada bau-bau apoknya Yuk Kita belawakan lagi Belawakan aja Untuk bumbunya ini juara Bismillahirrahmanirrahim Wuih Wuih Beneran guys kikil ini bersih banget dan nyakrak banget Dan dia tuh mirip banget sama Apa namanya tadi aku bilang Kerecek 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 Kaya kalo dibudeg gitu Yes ya Kita akan cobain namanya Balado Udang Kete Wihuuu Ketenya guys Bener-bener berwarna-warni mempesonat Pastikan Wow Yuk Bismillahirrahmanirrahim Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Baladonya meresap di udang dan rasanya emboi guys Enak pedasnya guys Ui-uih 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 ini guys Ini udangnya Kayak pakai sambal bajak gitu Yes Dan jadi kayak sambal bener-bener sambal udang ya Nih Dan ini bumbunya bener-bener kayak Mengikat si udangnya guys Dan ini lekoh banget Dan aroma pertainya bener-bener kuat banget disini guys Sangat sinkron sekali Mengguncang di dada guys Bismillahirrahmanirrahim Sang wanhele mas Dimas Kita abisin semua udang ini Ampun deh dagingnya buntet Bikin aku gak bisa lepas nih dari gigitan Lihat nih petenya Ngeglutuk-tuk-tuk-tuk-tuk kan Menyebarkan aroma tak tertandingi nih di bulan puasa Kayaknya ini udah didiemin kelamaan deh Cez Wow Ini singkong Daun singkong ditaburi oleh teri putih ya Guys Sekali lagi ya Aku pengen ngomong sama yang kunyanya Siapa sih? Kamu hebat sekali guys Yang nge-hit itu Yang nge-hit ini Wartok nge-hit ini luar biasa Ini ya Untuk ukuran daun singkong aja Amat bener-bener endol surendol mengancam guys Bener ini sih Ini enak sekali Ini untuk sesuatu yang sederhana ya Dia sih pikirin banget loh Aku suka dari ada sayurnya Tapi masih ada terinya Jadi masih ada asing guninya Lalu dia juga masih pakai potongan cabai jadi gak pucet Ya bener Bener-bener kayak kita tuh jadi nafsu gitu makannya Dia juara Gimana guys Endol semua kan Makanan di warteg yang satu ini Mulai dari kikil pedes Sampai kolak setup tape Yang bikin aku semakin manis Kalian bisa langsung order juga loh Cek menunya dan alamatnya langsung di Instagram kita at bikin lapor trans tv